Terima kasih. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi, sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN, itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam perangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, kita bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara, nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas mensos.